Haryat Umum Bandung Express, Kekuatan Baru, Bandung Gaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan untuk mengusung pasangan Ajay M Priyatna dan Ngatiana sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi di Pilkada 2017 Hal itu terlihat saat dilaksanakannya deklarasi 4 partai politik dalam pengusungan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi Di Sekretariat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cimahi, Jalan Pesantren Kota Cimahi Deklarasi Partai Koalisi Cimahi, Jalan Pesantren Kota Cimahi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cimahi Partai Persatuan Pembangunan Kota Cimahi, Partai Amanat Nasional Kota Cimahi, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Cimahi Bersama-sama mendeklarasikan kualisi Cimahi baru dan bersepakat mengusung dan memenangkan pasangan calon wali kota Cimahi Periode 2017-2022 Satu, nama calon wali kota Bapak Insinyur Haji Ajai Mohamad Fiatna MM Bahwa, nama calon wali kota Bapak Lentang Kolonel Purnama-Muarengi Nadyana Sahaja DPC Partai Perjuangan Kota Cimahi, Partai Perjuangan Kota Cimahi, Partai Kebangkitan Bangsa Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Denta Hirawan mengatakan pemilihan ajai dan ngardiana atas dasar mekanisme yang ditempuh sejak awal dan sudah sesuai dengan aturan partai. Ajai M. Priatna sudah mengikuti proses pendaftaran, mengikuti proses survei, dan memperoleh elektrabilitas yang cukup tinggi. Pertimbangan menjadi pertimbangan partai, menjatuhkan kepercayaan dan amanat perjuangan ini ditempuhkan kepada Pak Ajai dan ngardiana. Dan sepakat Partai Amanat Nasional, PKB, P3, untuk mengusun persahabatan. Kalau koalisi persisnya, waktu pertama koalisi kan ada hanurah ya, bahkan gak dapat malah sebaliknya ya. Ini emang dinamika atau itu? Ya saya kira itu bagian daripada dinamika. Karena begini, karena pilkada itu hak sepenuhnya adalah diri pimpin partai masing-masing. Jadi hubungan dengan partai politik, semua partai politik, semua ini kami baik-baik saja. Tapi juga mungkin soal keputusan dan kena dewan pimpinan partai masing-masing itu berbeda. Sehingga pada kesempatan pilkada tahun ini, yang firm, yang fix menjadi kawan koalisi kita adalah PAN, PKB dan PAN. Bakal calon wali kota Cimahi, Ajai M Priyatma, mengatakan pengusungan dirinya oleh PDIP, P3, PKB dan PAN bukan karena nilai transaksional. Tetapi, ia dan partai pengusungnya punya misi yang sama, yaitu ingin merubah kota Cimahi menjadi lebih baik dari sekarang. Kita bukan berangkat dari nilai transaksional. Kita sepakat dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan dan saya yakin dengan keinginan masyarakat Cimahi pada dunia, kita pengen berubah. Itulah dasar kesempatan semua dengan kawan-kawan di partai. Jadi kami berpolisi, insya Allah kita akan membuat Cimahi baru, Cimahi lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat Cimahi pada umurnya saat ini. Saya pribadi sepakat dengan kawan-kawan koalisi bahwa niat kita tulus, niat kita tidak apa-apa, saya hanya membangun Cimahi baru, Cimahi yang disejahtera, Cimahi yang nyaman, khususnya buat penduduk Cimahi sendiri. Dan insya Allah kami yakin menang dengan didasari niat, dengan didasari kebersamaan dan kerja keras, dengan berubah dengan semua keinginan masyarakat Cimahi. Insya Allah kami akan buat Cimahi baru lebih baik, lebih sejahtera dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihankan dari media dan khususnya pada warga masyarakat Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, nomor dua itu tidak jadi masalah. Apa artinya sebuah jabatan? Apabila itu tidak seizin awet. Jadi semuanya ini nomor satu, nomor dua sama saja. Karena seiring dan sejalan, apalagi saya dipasangkan dengan Bapak Haji Hajai, itu mungkin Allah sudah mengendaki seperti itu. Yang perkenalan dengan beliau hanya sehari dua hari, yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan ternyata bertemu lagi sini. Mungkin Allah menyatukan kepada kita untuk membangun bagaimana Cimahi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.